Halo guys, apa kabar? Dan kalian mungkin bingung kenapa gue duduk di lantai gini Karena video ini menyangkut tentang PC gue yang satu ini Dia sekarang kayak, bukan masalah sih, tapi kayak ngambek aja Karena di video kali ini tuh ada 2 goals atau 2 tujuan Goals yang pertama adalah kita pasang heatsink ini, lihat Heatsink SSD ke SSD utama gue Terus goal yang kedua, pasang SSD secondary ini SSD lama gue Ke PCIe 2 M.2 adapter ini Kalau kalian bingung kenapa gue gak colokin ke slot M.2 yang bagian bawah motherboard gue Nanti gue jelasin Yang pertama, kita pasang heatsink ini dulu Dan ini dia SSD yang mau dipasangin heatsink Dia tuh ada TX-SX8200 Pro Sebenernya dia ada heatsink bawaannya Tapi gue mau heatsink yang lebih bagusan aja Jadi mari kita cabut dulu SSD-nya Oke ini dia SSD-nya udah dicabut Dan ini heatsink-nya Jadi itu seharusnya ya Ini gue gak tau karena manualnya gak ada ya dari kemasan produk heatsink-nya Ini tuh seharusnya Kita ambil thermal pad, tempelin ke SSD terus ditempelin ke heatsink-nya gitu Iya kan? Iya dong? Iya gak sih? Harusnya gitu sih Mari kita coba langsung aja lah Daripada nebak-nebak Lepas thermal pad-nya Lepas thermal pad-nya Tempelin Pastiin kena semua ya Controller di RAM sama NAND flash-nya kena semua Iya gak sih? Ah, cukup lah Yang penting ketempel semua chip-nya Terus Lepas Hei Hei Malah kangkat Lagi pula ini Gen 3 SSD Gak akan overheat juga Kalo dipake kan Ah Yes Lurus tuh kayaknya Iya gak sih? Lurus gak sih? Iya Cukup lurus lah Good enough for me Sekarang bagian sebalikannya Tempelin heatsink Tempelin internal pad lagi Terus Tempelin Ke Hei Hei Bagian bawahnya ini Tapi ini ada sticker Harusnya gak apa-apa ya Harusnya Masalahnya ini ada Ini soalnya Apa sih? Ada kayak Seal garansi gitu Kalo nanti gue lepas heatsink-nya Takutnya ini nanti lepas juga Seal garansinya It's okay lah Lagi pula ini gak lengket Cuman nempel doang Nah First try Eh first try Iya first try Terus kita cabut Ah f*** Bagian disitu Banyak kapasitor Takut copot loh kapasitornya Nombok gue nanti sejuta Beli SSD lagi Terus Digeser Ini harusnya digeser loh Tapi gimana caranya ngegeser Kalo lengket gitu ya SSDnya Nope Nope Kurang pas No not good Jangan gitu dong Dari bawah dah Biraman Gimana caranya masukin Kalo ada heatsink di tengah-tengah Eh kalo ada thermal pad di tengah-tengah Ini harus pake thermal pad kan Atau ditempelin di Sininya mungkin Balik gue Mungkin kayak gini harusnya Cuman kayaknya terlalu pendek tuh Iya Kayak panjangan gitu ya Tapi ini yang tebel Oh ini yang tebel Atau yang tipis sih Gue gak tau loh Dikasih dua Soalnya ada yang tebel Ada yang tipis gini Oke Kita cobain aja yang tipis dulu Gue ngeri Oh iya ini masuk nih Oh Oh yes Dia masuk dua-duanya kiri kanan Tapi keras banget ini sumpah Gue ngeri loh Wah Wah Oh that's not good Oh F*** Kayaknya Gue ada yang salah deh Sumpah kayaknya Ini ada yang salah Tapi gue gak tau apa Masalahnya gak ada buku manual Atau gue Kalau gue masukin gini doang Gak kayak ada celah gitu Berarti gak gue naik sih Nanti Bagian bawahnya gak didinginin gitu Kita coba yang ini dah Yang rada Ketebelan Mungkin ini fungsinya Bukan buat dipasangin Kayak rail gitu Tapi buat ditempelin doang Mungkin ya Tapi Good Kali ini gak di Di rail Tapi ditempel doang Oh Kayaknya memang gitu deh Kayaknya emang gak dipasang di rail Kalau yang bagian bawahnya Wah iya iya Lihat Dia gak masuk ke railnya Tapi Dia nempel Gila jadi bagus nih SSDnya Padahal ini bukan SSD mahal Cuma 800 ribu Tapi Tambah Heatsync 80 ribuan Jadi kayak SSD 2 jutaan nih harganya Dan sekarang SSD lama gue ini Bakal gue pasang ke Adapter ini Ini adapter PCIe To M.2 Kenapa gue harus pake ini Karena Entah kenapa Ini gue gak tau ya SSD ini gak mau Terdetect Kalau dicolok ke Port PCIe Gen 3x2 Yaitu slot yang Motherboard Di bawah Slot di bawah motherboard gue Tapi SSD yang ini Bisa dicolok di slot yang itu Terus SSD lain juga bisa dicolok Di slot yang itu Dan SSD ini pun Bisa dicolok di slot yang atas Yang Ultra M.2 Tapi entah kenapa SSD ini Gak mau di slot yang bawah Jadi Ada aneh Padahal BIOSnya udah gue update Ke yang paling baru Semuanya udah gue cobain Gue cobain matiin SATA Kontrollernya Tetep gak bisa Jadi ya Kalau pake ini Dia baru ke detect Gue gak ngerti semua Padahal ini kan cuma PCIe 1x loh 1x doang Yang artinya Cuma setengah Eh cuma seperempatnya Speed SSD ini Yang bakal kecapek Jadi Aneh dah pokoknya Gue juga gak ngerti Jadi kita pasang aja lah Caranya tuh Tinggal di slot aja Kayak slot SSD lain Terus ditekan ke bawah sini Tapi mana bautnya Wups Salah baut tadi Ini baru baut buat SSD nya Kita kencengin aja Kayaknya udah cukup kenceng sih Iya Udah Tight Dan terinstall Udah kita doang Simple SSD ini udah kepasang Dan ini udah kepasang Jadi sekarang kita Pasang aja ke PCIe gue Dua-duanya Tadi gue baru sadar ya Pas udah mau dipasang SSD nya Ternyata Bautnya ketutupan Gue pasang Hitsing nya terlalu mundur Jadi kita harus ulang lagi Semuanya dari awal Ah You know what Biarin aja lah Bener-bener nih Kepasang Dan bautnya tetap ter-exposed Oke Sekarang baru deh Bisa kita pasang ke PC gue Yang pertama Kita pasang SSD yang kedua gue dulu aja Di slot yang Kedua paling bawah ini Yang di atas wifi card gue Langsung di Slot-in gitu aja Rada keras ya memang Dan sudah terpasang Sekarang Sekarang tinggal kencengin aja Bautnya Wah Ternyata kurang ketekan Malu gue Sekarang kayaknya udah sejajar Eh kok ini belum sejajar ya Gini kali baru sejajar Dan Iya Blihat terpasang Very nice Sekarang kita pasang SSD utamanya Tinggal gini aja sih Ini lebih gampang Tinggal di slot aja Oh That's not good Kok masih ada nyetrum Pasang udah dicabut Masih ada nyetrum dah Tinggal pasang gini aja Terus kencengin Kebawah sini Dan Kepasang Gila Jadi cakep keliatannya ya Edan Dan sekarang dua-duanya udah terinstall ya SSD utamanya udah terinstall Dan SSD secondary nya juga udah terinstall Abaikan bau debunya ya Ini udah lama gak dibersihin Tapi Semoga aja ya Performanya gak terlalu ngaruh Yang SSD bawah ini Karena dia cuma jalan di PCIe 1X doang Tapi yang ini seharusnya lebih adem sih Yang utama ini Mari kita cobain Oke ini lagi di benchmark ya Speednya dapet sekitaran segitu Dan suhu Si SSD utamanya Sekarang di 43 derajat celcius Setelah pake heatsink Masalahnya gue gak nge-record Suhu sebelumnya Tapi Seharusnya aman lah ya Untuk Full load gini Cuma dapet 40 derajat Jadi Bagus Dan kalo di SSD yang kedua Yang dipakein adapter Keliatan ya Ini lagi di benchmark Speednya itu cuma dapet sekitaran 400 MB per second Di read Dan gue jamin Writesnya juga lebih rendah dari itu Karena ya Seperti yang kalian bisa liat Dia cuma jalan di PCIe 2x1 Kalo kalian gak tau tuh Speed Deep Kalo kalian gak tau Speed PCIe 2x1 tuh Lebih lambat Daripada SATA 3 Ya mau gimana lagi kan Mau dipasang di slot yang bawah Dia gak bisa Jadi harus dicolok ke PCIe X1 Mau gimana lagi Dan karena semuanya udah terpasang ya Gue tinggal tutup aja PCIe nya Tapi gue mau ngeliatin Ini kenapa adapternya Ada LED hijau Begini Gue baru sadar loh Ini jelek banget nih Kalo lampu Kamera gue mati Karena terang banget ini Lampu Nanti gue tutupin Pake electrical tape Atau apalah Biar gak bikin silau Dan kayaknya itu aja Di video kali ini Karena ya Tujuan dari video ini Cuma pasang SSD itu Sama SSD heatsink Jadi ya Mau ngapain lagi kan gue Jadi Thank you banget udah nonton Video impromptu ini Karena gue sama sekali Gak ada planning Untuk bikin video ini Bahkan Pas paketnya nyampe Gue langsung kepikiran aja Bikin video aja kali ya Yaudah Gue bikin video nih Thank you banget udah nonton Like kalo kalian suka Konten impromptu kayak gini Dan dislike kalo kalian gak suka gue Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sedikit fun fact Ketika gue mau pasang Heatsink SSD nya tadi Computer gue Tiba-tiba Windows nya korang Gak ada alasan kenapa Pokoknya pas gue nyalain Dia udah blue screen aja langsung Jadi gue harus install Ulang Windows nya Makanya Dari tadi kalo kalian perhatiin Aplikasinya default Terus gak ada program Sama sekali Windows ya kan Hehehe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax